Pemirsa sebanyak 4.000 hewan kurban di kota Jambi siap potong saat Idul Adha mendatang. Semua hewan kurban tersebut sudah dinyatakan sehat dan pepas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebanyak 4.000 hewan kurban di kota Jambi siap potong saat Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Hewan kurban siap potong tersebut terdiri dari sapi, kambing, dan kerbau. Dinas Peternakan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kota Jambi memastikan jumlah hewan kurban siap potong itu diperkirakan akan terus bertambah. Jumlah tersebut didapat setelah pemerintah kota Jambi mendata hewan kurban. Semua hewan kurban siap potong di kota Jambi juga sudah dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. PMK Jambi juga akan memberikan sertifikat sehat pada hewan kurban kepada peternak, sehingga masyarakat tidak ragu dalam pembelian hewan kurban di kota Jambi. Hewan dari dina peternakan sudah mendata. Dan pendataan dari hewan kurban itu mulai dari sapi, kerbau, dan kambing itu lebih kurang 4.000 sekian. 4.000 sekian dan itu akan bertambah terus sampai menjelang ada pemotongan. Dan besok kita akan rencanakan kelepasan tim untuk memeriksa kondisi daripada kesehatan hewan tersebut. Sekaligus melepas, serah terima sertifikat sehat dari pemerintah peternak Jambi kepada pedagang yang akan melepas potongan jual daripada sapi ataupun hewan kurban lainnya. Untuk hewan kurban yang siap potong itu bebas dari PMK, Pak? Hewan. Efredal juga memastikan hingga saat ini belum ada kasus PMK yang terdeteksi di kota Jambi. Meski demikian, pihaknya juga akan turun langsung memantau dan mengantisipasi penularan PMK.